Intro Video mengeliat kali ini akan mengulas legenda macan kumbang Yang konon katanya sering nampak ke diri di kawasan yang sekarang dikenal dengan namo demang lebar daun Sehingga disematkanlah jalan macan kumbang di kawasan ini Kak Manu ceritanya, tonton video mengeliat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan mengeliat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Intro Apa kabar? Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita mengulas mengenai asal muasal jalan macan kumbang Yang Mang Dayat kotip dari seripuku.com Jalan macan kumbang sudah sangat populer di masyarakat Plembang Yang berado di wilayah kecamatan Ilir Barat 1 Yang merupakan jalan penghubung bermuaro di jalan demang lebar daun dan jalan Soekarno-Hatta Jalan macan kumbang terus berkembang sampai sekarang Dari mulai macan kumbang 1 sampai macan kumbang 2-5 Dan istimewanya jalan macan kumbang adalah jalan yang masih bertahan dengan namu asrinyo Penamuan macan kumbang bukan cuma karangan belaka sebagai wilayah administratif atau identitas penamuan baik Tapi menyangkut mitos, sejarah, dan ciri khas hewan yang ada puluhan tahun silam Sebab namu jalan macan kumbang merupakan penamaan spesies hewan yang memang pernah hidup di sepanjang jalan macan kumbang raya Meski hewan yang dikenal pemalu dan hidup soliter ini jarang tergingok terutama pada siang hari Tapi puluhan tahun yang lalu hewan ini sering tergingok oleh penduduk yang tinggal di sekitar jalan macan kumbang Hal ini diungkapkan sejarawan Syedpul Rahman yang mengatok ke melalui seripoku.com bahwa Macan kumbang pernah ada di sepanjang jalan macan kumbang dan sekitarnya Meski macan kumbang jarang tergingok namun sesekali hewan langka ini tergingok juga oleh warga Menurut beliau jalan macan kumbang memang tidak pernah diubah namunya Karena sudah menjadi legenda khas spesies langka yang memang hidup secara menyendiri dan individual Dan bukan cuman mempertahankan namu aslinya Bae Tapi legenda yang diceritakan turun temurun oleh warga mengungkapkan bahwa Puluhan tahun silam mereka sering jingok penampakan hewan yang selalu bergerak di malam hari itu Hal ini wajar mengingat daerah ini dulunya pinggiran kota Yang masih berbentuk hutan dan semak blukar yang luas Kisah macan kumbang di seputaran wilayah macan kumbang ini Tidak sekedar ngomong tentang sosok hewan langka Bae Tapi ada cerita mitos yang berlaku di masyarakat Kalau macan kumbang ini tergingok bukan macan kumbang biasa Tapi macan kumbang jadi-jadian alias siluman Atau bisa dikatakan makhluk halus penguasa wilayah tersebut tengah menampakkan diri Bahkan ada yang meyakini kalau sebenarnya hewan ini adalah wujud dari manusia yang memiliki ilmu khusus untuk menjadi macan kumbang Demikianlah video Bang Dayat mengenai legenda macan kumbang Terima kasih untuk dulu-dulu Bang Dayat yang selama ini sudah share dan menunjuk komentar membangunnya Agar channel Bang Dayat lebih baik ke depannya Kalau ada yang kurang berkenan baik dalam narasi ataupun video Bang Dayat mohon maaf kepada Allah Bang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beautiful world of Indonesia Menampak jejak di Nusantara Membawa kedamaian Kepenjuru bumi Alam raya of South Sumatera Beautiful world of Indonesia Tosona leluhurmu pengumakna Membawa kedamaian Kepenjuru dunia Senyum Sriwijaya Kepenjuru dunia Betulah bijakmu Makhkota Senyumunan indah Adalah senyum kita Senyum Sriwijaya Senyum Sriwijaya Senyum Sriwijaya Senyum Sriwijaya Betulah bijakmu Makhkota Senyum Senyumunan indah Adalah senyum kita Senyum Sriwijaya Senyum Sriwijaya Senyum Sriwijaya Betulah bijakmu Makhkota Senyumunan indah Senyumunan indah Senyum kita Senyum Adalah Adalah senyum kita Senyum Terima kasih.